Intro Saya bahas mulai, tadi kan mulai pemilihan pasien ya, sekarang sudah mulai masuk ke insisi pertama Jadi nanti, ini sebenarnya urutan ya, jadi dari depan sampai belakang, jadi nanti kalau diperhatikan ada polanya Cuman memang tadi Dr. WI duluan ya, jadi akan ada acara seperti itu Oke, saya kasih judul First Steps Toward Perfection, karena apa? Insisi ini penting, kalau insisi ini langkah awal, paling awal sudah salah atau tidak sempurna Maka ke belakang kita akan kesulitan untuk melakukan tindakan Ini saya ambil dari Youtube Ini insisi kornea ya, kita lihat Nah, kenapa saya tunjukkan ini? Karena prinsipnya, kornea itu kan punya ketebalan Jadi pada saat dilakukan insisi, gimana supaya dengan ketebalan kornea itu akan terjadi luka yang kedap Jadi setelah dimasukkan fekotip, luka tersebut akan kedap, seperti itu Secara umum ada dua pembagian, insisi di sklera dan kornea Ini saya ambil yang sklera dulu, kesulitannya apa kalau sklera? Membuang waktu, karena banyak perdarahan dan kemudian kita butuh kauter-kauter Kalau misalkan punya bipolar, tidak apa-apa, tapi kalau punya yang monopolar, yang harus kauter kering Itu kebanyakan nanti sklera jadi rusak, banyak yang terlalu masif atau bagaimana Jadi ada lukanya juga nanti nutupnya tidak sempurna, seperti itu Oleh karena itu dikembangkan glir corneal incision Jadi dia lebih hemat dari segi waktu Terus kemudian karena tidak ada perdarahan ya, seperti itu Ini yang paling bagus, jadi kalau misalkan dia luka di kornea seperti ini Dia punya beberapa komponen, yang pertama komponen lebar Komponen lebar bisa dikontrol dengan apa? Dengan keratom Jadi keratom harus dilihat, harus sesuai dengan lebar dari vekotip Kemudian komponen kedua adalah panjang dari tunnel Tunnel yang ideal panjang sekitar 1,5 sampai 2 mili Itu memastikan bahwa luka tersebut kedap Kalau terlalu pendek tunnelnya, nanti juga akan terjadi kesulitan Irisnya sering keluar karena lukanya kurang kedap, seperti itu Untuk plane-nya, tidak masalah Satu, dua, atau tiga, tidak masalah Kalau yang nanti saya contohkan banyak, yang one plane ya Karena itu juga cukup mudah bagi pemula Tidak perlu bikin-bikin groove, langsung dimasuk dengan sudut tertentu Nanti saya kasih tipsnya Jadi juga perhatikan dia bukan Apa ya Agak sedikit Sejajar atau lebih Membentuk sudut dari iris plane Jadi kita lihat disini ya Agak sedikit Naik gitu Pada buku Yang tadi disebutkan Dota Dini Kurang lebih sekitar 10 derajat Dengan iris plane Supaya apa? Supaya iris plane itu tidak masuk ke Luka yang kita buat Ini masuk ke video Jadi mulai insisi Insisi pertama masuk Kemudian dia akan membentuk tunnel Setelah tunnel masuk Maka akan nembus COA Disini Jadi harus gentle Jadi Dan masuk sesuai dengan lebar Lebar dari keratom Kalau lebar Asal tidak ada gerakan kelateral Insya Allah sesuai Jadi tidak terlalu lebar Yang kita perlu kontrol adalah Masuknya ke dalam COA Harus kita kontrol Supaya tunnelnya memiliki panjang yang tepat Terus kemudian Jangan lupa Tempat main incision Harus berada pada posisi ergonomis Jadi sebetulnya Tidak persis Ini saya contoh Ambil dari Apa namanya Dari Insisi dari superior ya Jadi kalau dari superior kan Tangan kita kan Kalau sebelah kanan kan agak Ke kanan sedikit ya Jadi arahnya seperti ini Sama dari lateral juga begitu Kalau left handed ya Menyesuaikan Dari sebaik Agak ke kiri sedikit Kemudian Second port terpisah Sekitar kurang lebih 90 derajat Atau kurang Gitu Ini saya Ambilkan contoh Insisi arsitektur Yang tepat Seperti ini ya Jadi dia tunnelnya cukup Sehingga Kedap Ini kita lihat Kalau dia terlalu dangkal Jadi Keratomnya terlalu menukik Terlalu menukik Sehingga Tunnelnya tidak terbentuk dengan baik Terlalu pendek Nah ini mudah terjadi Irisnya keluar Kalau ini Tantan terlalu panjang Terlalu panjang Terlalu panjang juga Akan menyulitkan Kenapa? Karena kalau terlalu panjang Pada saat Keratom termasuk ke COA Dia kan terlalu jauh Dari tepi ya Jadi sehingga Kalau akan mudah terjadi Distorsi dari kornea Karena kita menekan-nekan Bibir luka Seperti itu Dan kemudian juga Lebih Lebih rentan terhadap endotel Kalau terlalu panjang Tantannya Karena lebih jauh Masuk ke COA Ini saya ambilkan Penempatan second incision 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 kedua dibuat Ini saya ambil contoh Kita masuk Vekotip dulu Sehingga dapat tekanan Kalau dapat tekanan Di dalamnya Maka kita akan Lebih mudah Untuk membuat Incision kedua Kalau tidak pakai Ini Tidak masalah Masukin Masukin Fisco OVD Itu kan juga sudah cukup Menimbulkan tekanan Jadi Juga memudahkan Jangan terlalu lunak juga Karena kalau terlalu lunak Akan kesulitan Pada saat membuat Second incision Ini beberapa problem Terlalu lebar Kebanyakan Itu karena Gerakannya Tidak gentle Tidak maju Mundur Seperti itu Tapi dia Gerakan sedikit Kelateral Kalau terlalu lebar Sekali bisa Dijahit Atau juga Irigasinya Dinaikkan Botolnya Dinaikkan Karena kalau terlalu lebar Luka bisa Tidak kedap Sehingga mudah terjadi BMD nya mudah Kolaps Kalau terlalu dangkal Terlalu Terlalu sempit Itu karena Biasanya ragu-ragu Jadi tidak masuk Sempurna Jadi kita harus Memastikan Kerato masuk Sempurna Ini saya ambilkan Contoh Dia ini Ini dari trainee Yang saya training Dari trainee tempat kita Ini dia masuk Tidak masuk semua Sampai sini Dia ragu keluar lagi Saya bilang Itu tidak masuk Sempurna Coba diulang lagi Akhirnya dia Masuk Keseluruhan Tapi perhatikan Lihat Karena menekan Bibir luka Ini Distorsi Koneanya Apa yang terjadi Setelah dikasih Ini baru Kelihatan Ternyata Dia kena Ini Kelihatan ya Dia kena Kapsul Anteriornya Jadi sudah Robek Dirobek oleh Oleh Apa tadi Keratom yang masuk Jadi juga harus Hati-hati Perhatikan Setelah masuk COA Dikontrol Jadi harus Sebaiknya sih Jangan kena Kapsul Karena juga Nanti akan menyulitkan Kalau untuk BGNR Ini yang tadi saya ceritakan Kalau Kalau dia terlalu Keanterior Maka terjadi Distorsi dari Kornea Karena Instrumen Kalau awal-awal Biasanya Kita sering menekan Kornea Bibir luka Nah itu akhirnya Jadinya Korneanya jadi Kelipat-lipat Jadi Akhirnya Visualisinya juga Terganggu Kalau dia Terlalu posterior Iris prolapse Yang terjadi Seperti itu Nah ini juga Saya kasih contoh Dia Ini konjunktifal Baluning ya Jadi ada kasus Di insisi Di sini nih Ada sedikit Anu apa Terigium ya Dilateral Ternyata waktu insisi Itu kena di situ Kita lihat di sini Akhirnya Karena disini Insisinya kena Kena Terigiumnya ini Akhirnya Air yang dari Vekotip tersebut Dia masuk ke bawah Subkonjunktifal Ke subkonjunktifal Akhirnya Airnya ke sini Konjunktifal Baluning Ini juga akan Menyulitkan Kenapa? Karena Ini masih lumayan ya Ini separuh ya Kalau ada yang Sampai full ke sini Dia air akan terjebak Di sini Itu juga akan Sangat mengganggu Visualisasi Tata laksananya Di Apa namanya Di dekompresi ya Jadi kayak digunting Di konjunktifanya Supaya airnya Sambil ditekan-tekan Supaya airnya keluar Problem lain juga Desmet Desmet membran Di touch Kalau kecil Tidak masalah Tapi kalau lebar Harus di Injeksi udara Ini saya ambil contoh juga Desmet membran Yang di touch Tapi kecil Jadi Ini Ini kelihatan ya Tapi hanya Sebatas di tepi Luka Di sini itu Ini juga sering terjadi Pada beginner Kenapa? Karena Pada saat Pada saat masukin Veko Mungkin agak Ketat Terus dipaksa Seperti itu Kayak ini Ada kayak Terbuat flap Di sini sedikit Kalau kecil Tidak masalah Tapi kalau lebar Harus di Injeksi udara Yang lain juga Yang sering adalah Burn Burn itu Vekonya terlalu Masif Sehingga Luka dari Tepi korneanya itu Dia Terbakar Jadi gak bisa nutup sempurna Tindakannya Tindakannya ya Jahit Sama Terus Kalau ada Terlalu Bocor juga Ya jahit Tindakannya Ini contohnya Ini pasien saya juga Dia ada Adapterigiumnya Di sini Jadi di sini Jadi agak Fibrotic Sehingga Saat saya Insisi Dia gak bisa nutup sempurna Akhirnya kita jahit Gak masalah Nah ini untuk Penutupan lukanya Kita pakai Hidrasi Hidrasi Sebaiknya Keseluruhan Jadi dia Hidrasinya itu Dia mengenai Dari Sepanjang dari Bibir lukanya Supaya lebih kedap Begitu pula nanti Yang di Apa Di second Second instrument Eh second port Nah Kenapa sih Insisi itu penting Karena Kalau veiko itu kan Kita Pakai flow rate ya Terus ada Follow ability Nah Itu akan terbentuk Dengan baik Ketika luka tersebut Kedap Kalau luka tersebut Ada leakage Maka Flow rate itu Gak akan terbentuk Dengan baik Seperti itu Nah Kalau misalkan Luka itu bocor Manuvernya akan Menyulitkan Terus Instrumentasinya juga Akan kesulitan kita Kalau bocor BMD akan mudah Kolaps Sehingga Posterior kapsul Akan selalu Mendekat ke arah Instrument Sehingga mudah Terjadi PCR Kemudian Follow ability Dari jaringan Itu juga Lebih Lebih sulit Dibandingkan dengan Luka yang tertutup Akhirnya apa Terjadi Kornil trauma Endotelnya juga Rusak Akhirnya nanti Kalau sampai parah Ya bisa Decompensated Oke Sebagai kesimpulan Kita harus Menempatkan Insisi yang tepat Dan juga Masuk ke dalam Cewanya juga harus Tepat Kemudian Perhatikan ukuran Dari keratum Yang kita gunakan Pesel yang kita gunakan Itu harus sesuai Jadi Untuk menjaga Supaya luka Tetap kedap Kembali lagi Operasi yang sempurna Dimulai dari Insisi yang sempurna Jadi Insisi ini harus Kita lakukan dengan Sangat baik Sehingga Untuk ke belakangnya Langkah-langkahnya Akan lebih mudah Untuk dilakukan Seperti itu Terima kasih